Hai dan itu di sebelah sana itu bahaya nggak tahu ini ini nanti sampai sana panggai tapi kita persingkat bisa bayang langsung ke benteng terus ke Goa itu aja ya jadi kita lanjut ke benteng dulu karena memang wah lokasinya 16 hektare bayangkan enggak mungkin ini sehari bisa selesai Hai berarti ini memang dibentuk dua lapis ini Pak ya tiga lapis kalau kita lihat yang miring kan tahu bukan benteng ya ya di atas tarik ini harusnya ada benteng yang mengatet gapura itu betul-betul Mungkin gapura berdiri seperti itu ada benteng talut benteng dalam lorong benteng luarnya itu Pak ini ya lebih tebal ya lebih tebal ada lorong bagaimana pengamanan itu yang luar biasa dikontak rata lebih tebal ya untuk benteng ini dan lebih tinggi ya kemungkinan itu kita masih proses untuk rekonstruksi mencari jadi ada tiga lapis ya Hai sempurh serasa ngomong Bapak itu bisa ngomong jadi yang menjadi dasar ini memang gunung batu bayar bukit-bukit batu ya iya akhirnya katanya di aslinya ini batunya modenya ini ya ini jadi kali yang kelihatan ini kan dulu lantai pak sebenarnya dasar lantai dan dulu halus karena segala sih kita dalam merensang waktu 1200 tahun ini yang banyak sekali perusahaan yang terjadi baik itu oleh faktor alam maupun manusia ya 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 1200 tahun dong bangunan apapun ya sudah lemur menjadi jatuh sudah berubah bantok itu sudah wajar walaupun hanya terwakil sampel-sampel di kita bisa menjadi acuan kita untuk mendeskripsikan bentuk daripada keraton-keraton-keraton-keraton iya ini kan gini dulu kan tahun 80 ini kampung Oh iya ini kampung jadi kadang yang mempersulit terkonstruksi itu adalah adanya pemukiman dia akan menggunakan struktur aslinya dia akan ngambil dari sana dari sana artinya rungtan tersebar itu enggak tahu rungtan batu nanti ketemunya dimana kan gitu ini yang salah satu kendala utamanya belum lagi kalau pemukiman atau warga itu yang dia menggunakan struktur untuk bahan bangunannya dia merubah ini adil sampai memotong dan segala nya itu akan menjadi lebih sulit lagi betul-betul karena setiap batu menyimpan sebuah interlock iya betul kalau dipecah maka akan mengaburkan itu betul dan mengaburkan itu ya ini benteng ya bayangkan ini benteng dulu benteng karena gatal di bawahnya ya benteng di atas alat ini yang benteng keraton nanti di komplek istana ada bentengnya sendiri berlapis lagi atau megah luar biasa jadi tangga turun bukan ini tidak ada kolam karena ini itu ini bukan kolam sebelum ini menjadi keraton ini wihara dulu ini nanti hanya untuk menunjukkan dulu bangunan wihara itu sejauh mana Oh iya dulu permukaan pada di eranya wihara seberapa ini mau ditunjukkan kenapa ini dibuka Hai di era kreator ini ini rata ya di kreator maka kadang susah membedakan mana struktur keraton mana struktur eranya wihara jadi begini dulu di saat wihara tahun 792 permukaan tanah itu bagian daripada istana kreator bukan bagian wihara wihara tidak ada struktur alun-alun kan itu karena itu pasti keraton betul permukaan tanah sini kemudian setelah dirubah menjadi sebuah keraton atau tempat tinggal raja ini diuruk kenapa diuruk karena untuk biar ada spes lahan yang luar untuk tentu keraton butuh fabilitas pendukung tahunan-tahun pendukung menarik kalau kita lacak titik nolnya kenapa saya ini kalau kita lacak dapur dengan dapur karena titik nolnya sama pak kamu tarik kegatarannya kemudian juga untuk menghindari perbedaan elevasi ketinggian dengan yang alun-alun yang gerbang utama kan itu masken sudah lempoh ya lho hahaha tadi malam tidur jam 3 lho ngobrol sama ibu tadi ya sama mbak isagung iya nggak bisa tidur ternyata jadi untuk lebih jelasnya itu kompleks disini itu dibangun dalam beberapa apa ya bagian gitu apa ya dari bagian waktu dari bagian bentuk dari bagian jadi kraton atau Boko itu adalah merubah fungsi yang tadinya wihara tempat belajar agama Buddha menjadi sebuah kediaman raja yang berlatar belakang Hindu maka nanti menjadi menarik karena kraton atau Boko strukturnya menggunakan dua struktur itu nanti bisa kita lacak mana struktur peninggalan wihara mana itu tambahan di saat kraton artinya mana yang berkarakter Buddha mana yang berkarakter ini itu salah satu keunikan di kraton itu Boko ada beberapa struktur yang itu hidup Buddha iya 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 berarti memang ada perubahan bentuk fungsi dan bangunan sehingga iya betul oh ini kompleks benteng ini Pak ya kita di dalam kompleks istana karena bentengnya itu itu dinding kompleks istana bukan benteng benteng itu melindungi sebuah kompleks atau area kalau istana tentu rumahnya raja itu dinding istana raja gitu oh ya ampun bentengnya itu nanti benteng yang membatasi benteng yang di luar benteng itu kan di luar bangunan ya di luar bangunan raja dan ini adalah melindungi sebuah area bukan dan dalam arah tentu ada bangunan-bangunan ini Hai lainnya bahwa ini sumur tadi saya saksikan dulu ini kampung tadi ini rumah penutup semua aksesnya langsung penduduk kampung nih belum dipakirin kayak gitu ya kayaknya belum dibebaskan itu ada beberapa dulu yang tidak mau kelelokasi ya terus lewatnya mereka jadi saya tentu ini kenapa tadi susahnya adalah ini yang telah tadi ya kali ini kaduk dirubah bahaya jadi semua struktur menyimpan satu formasi interlock ini ada kuncian-kuncian ada batu yang menarik adalah setiap batu beda semua ini yang susah jadi mama namanya harus pasangan batu ini pasangannya nggak bisa dipasangkan karena terkunci dengan interlock ini nih kayaknya bisa tersesat ini sudah agak yang lebih ke istanah ini kalau kita ini lebih estetik lebih indah ini banyak sekali relip ya betul sekali lebih estetik ini demikian yang gak kurang memasuki komplek istana karena sebagi setiap perbedaan dari satu lokasi ke lokasi lainnya tentu harus melatih Gapura ini betul-betul jadi ini bisa jadi ini lapisan luar Pak ya yang mana ini Gapura lagi nanti yang benteng yang melindungi komplek istana nanti ada benteng mungkin untuk Gapura seperti ini Gapura yang masuk ke istana Pak ya ke istana raja ini Oke kita masuk ke istana rajanya ini tapi letaknya bukan di situ ya itu coba ya Oh bukan di situ ya di situ sekali ini sesuai coba untuk mencari bentuk utuhnya Gapura itu nanti kalau sudah ketemu baru nanti cari lokasinya karena kalau itu enggak mungkin enggak sejauh dengan itu kan pertanyaan kan yang salah paham adalah kenapa Gapura itu enggak sejata dengan pintu masuknya ya sesuai coba bukan tetapnya di situ karena banyak kali yang salah paham juga ya betul-betul hari ini luar biasa ya luar biasa-betul baik dan kita masuk ke istana dari Hai hunian seorang raja di masa lalu ya waw keren inilah leluhur kita ya lor dan dulu bangunannya tidak banyak seringnya ada bekas jindingnya di sini ya genggih hanya ada tidak seter buka ini tadi saya sampaikan ada bangunan juga karena ada indikasi umpanya nih Bung genggih untuk umpanya nanti berbentuk putih sangkar jadi untuk lokasi umpanya ini posisinya masih memang di sini ya belum ada perubahan ya tapi semua ada pintu Pak dari semua arah iya karena dan itu semua itu juga nanti kalau kita laca arahnya ke mana pintu itu lebih mengarah ke oh itu itu lebih mengarah ke kerabat di sana jadi setiap itu punya fungsinya masih ngasih bukan pintu itu tamu ya Pak tamu pasti hanya lewat satu sisi karena semua sudah jatuh mencoba mencoba mengilustrasikan saya ambil gambar dulu Pak ini kok ada ruangan terpisahnya ada lorong ini akan menuju ke pintu keluarga kalau kita laca arahnya ya ya betul berarti nanti yang melewati itu dari kerabat di sana lorong ini akan mengarah ke ruang tamu tamu tapi posisinya tinggi berarti itu apa artinya bukan keluar kerabat tapi punya posisi tertinggi itu hanya Brahmanat atau lagi nanti tapi kalau kaitannya dengan kata tentu penasihatnya penasihat rasa tentu dari Brahmanat kalau coba sekali lagi kita ilustrasikan tapi sekali gini ilustrasi analisis ya kalau dulu seperti apa enggak ada yang tahu jadi kalau kita coba ilustrasikan nanti raja akan keluar dari ruangnya menuju ke ruang pertemuan Oh gitu ya kita coba analisis ilustrasi gambarannya itu jadi ketika raja datang di saat diiring langsung dari Brahmana dan dari kerabat jadi yang keluar dari dua lorong ini lho dan ini dari lorong kerabat dan ini mungkin dari para Brahmana yang menjadi pengiring kalau ini mas ini ini dilikaskan untuk kamar raja jadi berbeda kita menghadap dimana raja berakhir dan kenapa ini bukan tempat kenapa tidurnya apa sepanjang ini enggak juga tentu nanti akan di ada tempat tidur dimana ada juga tempat bisa lebih ke gedung pusok bawa baga memperlukan pusaka tamanya kan iya ya Hai semuanya biasa dan ini struktur yang eranya wihara ya Bapak nanti diperhatikan karena saya akan cari pembedanya biasan di ini yang peninggaran era wihara atau ini berkarakter Buddha Oh ini nanti kita akan lihat biasan dinding yang berkarakter itu jadi bisa jadi ini difungsikan dari wihara itu difusikan menjadi istana raja gitu betul dirubah fungsinya yang tadinya wihara tempat belajar dan ibadah nyamat Buddha menjadi kediaman raja yang yang sudah beragama Hindu ada penambahan-penambahan struktur bangunan yang berkarakter Hindu dulu lagi ini tempat saya ibadah raja dan keluarga yang tadi yang ini Oh iya betul kan Hindu tiga candi tiga dewa krimmurti dalam Hindu ada ini ya berarti memang ini tempat untuk beribadah raja dan kerabat ini prosesinya di telah itu karena ini untuk berahmana ini ada Mas ini untuk agnihotra ini yang jelas Oh iya pemberkatan kita mencetakan dibawah Hai misalnya gini kalau untuk pertanyaan akan terbaru biji-biji simpelnya pertanyaan dia akan teralir air suci yang sudah mereka berkasiwa akan memberkai yang berkasi-biji harapannya akan tumbuh dengan sumber berbual-bual padanya meribat maka nanti untuk kemakmuran maka yang terbawa adalah simpel kemakmuran itu ekonomi berhiasan kan disini terjemukan tidak berjaya itu kan di dulu pas ke berhiasan itu di dalam sumber oh iya ini kan ada ada tiga seluruh air betul dan ya karena dipungsikan untuk pribadi artinya walaupun raja kan istilahnya untuk pribadi jadi ya jadi bentuk replika kecil ini Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi ini memang sumber air Pak ya bukan sumber air karena gak ada mata air Pak tadi Lumbung tadi Lumbung air ya berarti ini memang dulu kolam besar gitu mungkin ya enggak enggak juga enggak cuma ini ya dia bukit batu dia akan gali ke bawah membentuk sebuah kolam untuk menampung air hujan iya iya kenapa yang untuk putri dibuat bahannya karena dia terkenal untuk kedalaman gak mungkin putri akan dibuat dalam kolamnya ini paling hanya satu sampai satu setengah meter dalamannya ini nanti akan dioptimalkan lagi-lagi udah lama sampai tujuh berarti dulu raja itu kalau ngeliat putri-putri itu bisa ngeliat perempuan ini setiap lokasi ada benteng putri ada bentengnya mengeliling komplek istana tadi iya betul-betul nanti gak mungkin ada sebelah sana gak lucu banget bentengnya di sebelah sana kita akan mengeliling benteng itu karena setiap ini kolam pemandangan putra aja ada bentengnya putra ada bentengnya terpisah dan untuk yang di suara itu lokasi apa itu pak itu kamarnya para putri ya kelihatan itu ada umpaknya banyak ya artinya indikasinya disitu ada ruangan dan berisip atau kamar-kamar sebelah kiri belakang sama kanan itu dimukulnya kamar-kamar tengah akan sepi kayak labi yang ruangan tengahnya iya iya jalan lorong lah jadi saya tunjukkan ini bentengnya jadi ada benteng kita akan masih cari ini bentengnya gimana ini susun coba benteng dulu ada benteng ini kan gitu enggak terbuka sampai seperti ini ya ini ya saya lebih banyak lagi pak yang terlihat lagi oke kasih anak-anak di bawah ini berguah aja langsung ya kita ke gua itu stupak budaknya itu itu stupak budak itu dari jauh aja pak dari jauh pak selamat menikmati